Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat si Ginak sambil menikmati video menarik dari kami. Di era tahun 90-an, televisi kita pernah dihiasi beragam program televisi dengan pemeran-pemerannya yang berpenampilan seksi dan menggoda. Banyak yang setuju, di zaman itu kecantikan para artis terlihat sangat alami. Banyak sekali para artis-artis semi berpenampilan terbuka tanpa takut disomasi ataupun ditegur oleh KPI seperti sekarang ini. Bernostalgia dengan beberapa pemeran artis cantik tahun 90-an, berikut ini adalah kabar dan nasib mereka sekarang setelah lama vakum dari dunia hiburan. Tak hanya itu saja, bahkan penampilan mereka yang dulunya Pak Bidadari. Sekarang, lihat sendiri perubahannya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Anita Hara Artis sekaligus model Anita Hara pernah eksis di tahun 90-an. Wajahnya kerap warawiri dalam majalah dewasa yang menampilkan sosok tubuhnya yang seksi. Banyak publik yang terpesona dengan sosok artis cantik satu ini. Namun sayangnya, sosok Anita Hara belakangan ini sudah lama tidak muncul di layar kaca. Diketahui saat ini Anita Hara sudah berstatus janda sejak bercerai tahun 2012 silam. Kini, perempuan pemilik tubuh seksi itu masih dalam proses pencarian calon suami baru yang sesuai kriterianya. Soal penampilan, bahkan Anita Hara terlihat masih oke. Di umurnya yang telah mengijak 41 tahun, Anita Hara masih seperti anak gadis. 2. Fortunella Bagi kalian, pecandu serial WarCop DKI tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Fortunella. Wanita blasteran ini dikenal sangat baik di era tahun 90-an. Ia sering menjadi pemanis dalam adegan komedi para anggota WarCop DKI seperti pada serial Lupa Aturan Main 1990. Bisa naik bisa turun 1991, masuk kena, keluar kena tahun 1992 sebagai Mary. Namun, tidak ada yang tahu keberadaan Fortunella sekarang. Artis yang kini berusia 47 tahun ini bahkan pernah menolak dipaksa berbikini saat syuting WarCop DKI. Tak hanya itu saja, Fortunella dikenal penyendiri. 3. Yeyen Lydia Artis yang dijuluki bida daripada masanya ini memang punya paras jempolan. Yeyen selain cantik, ia juga memiliki tubuh ramping dan berisi. Artis yang kerap warawiri dalam sitkom dan sinetron ini sangat identik dengan image seksi. Bahkan disebut sebagai artis pemersatu bangsa zaman dulu. Namun kini, Yeyen Lydia telah mengurangi aktivitasnya di layar kaca. Tak mengherankan, banyak yang merindukan dan penasaran bagaimana kehidupan wanita yang kini berusia 43 tahun itu. Yeyen diketahui telah menikah pada tahun 2008. Pernikahan mereka selama ini jauh dari media. Tak mengherankan, jika keluarga Yeyen terlihat sangat harmonius. Soal penampilan, bahkan Yeyen terlihat sangat muda. Bahkan, usia ibarat sebuah angka saja. 4. Feby Lawrence Mengawali karirnya dengan image payudara seksi. Sosok Feby Lawrence menjelma menjadi publik figur yang cukup disegani. Bukan semata karena kecantikannya saja, Feby dikenal artis cukup berani berpenampilan terbuka dalam film bergenre semi pada waktu itu. Bahkan, ia dijuluki sebagai salah satu bom seks Indonesia. Setelah industri film Indonesia mengalami kemunduran, Feby bermain dalam sejumlah sinetron. Kini, di usia 47 tahunnya, image seksi tak juga bisa lepas dari dirinya. Feby memang bahkan saat ini lebih tertutup ke media. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa Feby membatasi dirinya di depan kamera karena ingin fokus dalam kehidupannya yang baru. 5. Anya Duinov Artis cantik dan seksi Anya Duinov mengawali karirnya sebagai seorang penyiar radio saat itu. Namun, seiring waktu, bakat dan kemampuannya di dunia entertainment membuat Anya dipercaya membintangi sejumlah film. Dalam perannya, Anya kerap berpakaian seksi dan menggoda. Sehingga, image itu sangat lengket hingga sekarang. Salah satu program TV di balik lensa ANTV, Anya kerap berpose seksi pada ajang pemotretan. Kini, sosoknya telah jarang muncul. Di usianya yang ke-39 tahun, Anya Duinov memilih sibuk dengan bisnisnya sekarang. Hal ini pun mengindikasikan bahwa tak ada planning bagi Anya untuk kembali ke dunia entertainment. 6. Femi Permatasari Sejak tahun 90-an, nama Femi Permatasari sudah harum di industri hiburan tanah air. Sinetron yang mempopulerkan namanya adalah Gara-Gara Tuyul dan Bakyul. Namun, dari sekian banyak penampilannya, Femi Permatasari dikenal sebagai salah satu artis pemer satu bangsa di eranya. Keseksiannya kerap salah diartikan banyak orang terkait kepribadiannya. Meski demikian, Femi Permatasari punya pandangan berbeda. Kehidupan pribadi Femi juga tak berjalan mulus. Ia pernah menikah, lalu cerai di tahun 2012. Lalu, pernikahan keduanya dengan Alphonse Martinus di tahun 2019 juga tak pernah henti dari lika-liku permasalahan. Meski demikian, kita harus sepakat bahwa saat ini Femi telah menutup rapat-rapat karirnya sebagai seorang selebritis. Kini, Femi fokus pada bisnis bazar dan fashion yang ia kelola. 7. Rahel Mariam Rahel Mariam mulai banyak disorot media sejak ditunjuk sebagai bintang model videoclip Silla on 7. Ia terus mengasah kemampuan aktingnya dengan bermain film. Dalam sosoknya, Rahel Mariam adalah salah satu artis seksi dan tubuh paling indah di jamannya. Bahkan hingga sekarang pun, di usianya ke-41 tahun ini, aura kecantikan artis pemeran Recto Verso ini tetap terpancar meski sudah berhijab. Rahel Mariam pernah tersandung kasus pornografi ketika video dirinya yang sedang berganti baju di sebuah kamar mandi tersebar luas di tahun 2003. Tanya Rahel, dalam video itu terdapat sejumlah artis lainnya, Santi, Femi Permatasari, dan juga Sarah Ashari. Dalam kasus ini, Rahel dan teman-temannya ditetapkan sebagai korban dari tersangka Budihan, penanggung jawab studio Budihan di mana gambar mereka diambil. Kini Rahel menggeluti dunia politik sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra untuk masa bakti 2019 hingga 2024 mendatang. Oke guys, kehidupan tak pernah stuck dalam posisi yang sama. Perubahan itu pasti, dan sederet tujuh artis di atas pun mengalami perubahan nasib dan penampilan. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye!